Arman Ependi, seorang pedagang sembako di Jalan Seruni, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu Pada Jumat malam menjadi sasaran pencurian yang pelakunya adalah pelanggan warung korban sendiri Pengakuan warga Jalan Museum Kelurahan Jembatan Kecil ini Kejadian berawal, dua remaja yang memang sering membeli beras di warung korban ini Datang membeli beras dan menyerahkan uang Rp20.000 Saat korban mencari uang kembalian, pelaku tersebut langsung mengembat handphone korban yang terletak di lantai warung Mengetahui hal itu, korban langsung mengejar pelaku sembari berteriak minta tolong Namun kedua pelaku yang bersepeda motor itu berhasil kabur Kejadian yang mengakibatkan korban mengalami kerugian Rp2,5 juta itu sudah dilaporkan ke Polsek Ratu Agung Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!